Intro Pemirsa Buleleng menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang masuk zona kuning penyebaran COVID-19 pada peta penyebaran risiko yang diperbarui pada 18 hingga 25 Oktober lalu. Zona kuning ini berarti Buleleng kini memiliki risiko ringan. Pencapaian status zona kuning ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Upaya-upaya edukasi terus dilakukan kepada masyarakat, utamanya pemberian pemahaman tentang pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan. Baik itu cuci tangan, memakai masker maupun menjaga jarak, termasuk desa adat yang terus turun memberikan edukasi prokes, sehingga kegiatan-kegiatan yang berdekatan dengan aktivitas di masyarakat seperti tajen dan hal-hal adat bisa diatur dengan baik. Bupati Buleleng Agus Radyana pun meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak berbangga hati dengan status Buleleng di zona kuning ini. Ini disebabkan ancaman COVID-19 masih terus terjadi. Ini tidak terlepas dari upaya-upaya edukasi ke masyarakat dengan memberikan pemahaman datang protokol kesehatan. Upaya pakai masker, cuci tangan, social distancing, dan saya disupport betul oleh teman-teman dari musbidah, dari TNI, dari polisian, kemudian dari pol PP saya sendiri disupport betul. Dan desa adat juga men-support sekali upaya-upaya protokol kesehatan ini, sehingga hal-hal yang berdekatan aktivitas di masyarakat seperti tajen, sembahyang, semua diatur dengan baik. Dan ini sekarang bisa kita lihat hasilnya. Jadi upaya-upaya protokol kesehatan ini benar-benar dapat kita lakukan dengan baik, sehingga hasilnya sekarang Buleleng masuk sangat kuning. Tapi kita tidak boleh berbesar hati dulu, tidak boleh berbangga dulu karena masih terus ancaman. Bahkan kita lihat di luar negeri sekarang, Spanyol dan Jerman kembali mengurangi aktivitasnya. Status Kabupaten Buleleng sebagai daerah zona kuning dan merupakan satu-satunya kabupaten kota di Bali berdasarkan laporan harian zonasi oleh Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali.